nah ini baru kita masuk ke penyakit yang tadi penyakit anatomis, polip polip ini dia pokoknya selain metroragia, dan dia asimptomatik biasanya, dia kejadiannya pokoknya selain metroragia, dia bisa ada minoragia, bisa ada disminori, bisa ada oligo, bisa ada poli, pokoknya selain metroragia, histologinya dia ada tampak masa bertangkai kalau leomioma dia metroragia, poliminori sama disminori dia paling sering pada usia produktif kalau di USG, dia ada wool-like pattern, atau tersusun seperti konde kalau adenomiosis dia menometroragia dan disminori jadi dia ada nyeri pelvis biasanya, nyeri punggung atau nyeri punggung bawah yang kronis dan dia invertil kalau di perisian USG, dia ada perbedaan densitas dinding uterusnya jadi ada yang hiper-echoik, karena dia ada adenomiosisnya kalau malignansi, dia ada leomiosarcoma sama CA endometrium jadi secara laparoskopinya kita bisa secara telasanannya kita bisa per laparoskopi atau laparostomi kita bisa melakukan adenomiaktomi kalau dia ada adenomiosis terus kalau dia leomioma atau malignansi kita bisa lakukan miomektomi atau histerektomi kalau dia tidak mau punya anak lagi polip juga lewat laparoskopi berikutnya yang paling sering keluar adalah mioma mioma ini paling sering keluar dia adalah penumbuhan tumor jinak dan dia dipengali oleh hormon reproduksi dia jadi hormonal motorisikonya adalah multipara menarkit dari bawah 10 tahun dan obesitas genjalannya ini disparonia dismenore polisitemia dan galaktore berdasarkan lokasinya dia dibagi jadi 4 pertama mioma submukosa dia dibawah lapisan endometrium kalau dia menonjolnya hingga melalui hingga ke cervix dia menonjol bertangkai terus melalui cervix atau vagina itu namanya mioma gebur teman-teman ya kalau mioma intramular dia diantara miometrium kalau subserosa dia lebih dalam lagi ya dia di lapisan serosa dan dia dapat tumbuh ke arah luar jadi dia menonjolnya ke arah luar uterus kalau cervical dia muncul miomanya di cervix ini ya nah kalau dia masih bertangkai tadi kalau dia masih bertangkai tadi dia masih dalam rahim dia namanya pendinkulated nanti kalau dia sudah turun ke cervix teman-teman ya ke vagina dia namanya mioma gebur manifestasinya tadi teman-teman ya asimptomatik menorogia efek masa-masa sama gangguan reproduksi dia bisa invertil penceritaan terbaik adalah UASG kita bisa lihat sekali hurlak pattern tadi hidroskopinya dapat visualisasi mioma submukosa atau mioma gebur terlaksananya karena dia hormonal kita bisa melakukan terapi hormonal tapi ini tidak menyelesaikan masalah dia hanya mengurangi ukuran atau mengambat ketumbuhan tetap definitifnya adalah pembedahan kalau dia masih mau hamil miomectomy kalau dia tidak mau hamil lagi histerectomy bedakan adenomyosis sama endometriosis kalau adenomyosis dia hanya hiperplasia ini kelenjar dari miometriunya saja jadi hiperplasia kelenjarnya saja tapi kalau endometriosis dia si endometriunya tumbuh di luar uterus berikutnya koogolopati koogolopati dia biasanya ada kelainan koagulas kelainan darah dia bisa pasien rujukan dari penyakit dalam berikutnya ovulasi divansion dia ada PCOS nanti kita bahas PCOS atau secara endometrial dia ada hiperaktifitas lokal endometrium terpaut hormon progesteron itu hiperplasia endometrial pati yang kemarin soal itu dia ada hiperaktifitas endometrium jadi endometriumnya tebal sekali atau secara iotrogenik dia ada IUD ada yang ingin tanyakan saya disini kalau gak ada kita masuk ke polycystic ovarium syndrome PCOS PCOS ini dia ada kata kuncinya biasanya yaitu dia berjerawat lalu ada DM lalu ada BIRSUS TISM burunya tebal atau buru tebal dan tidak mens jadi kalau ada cewek berjerawat DM HISTUS TISM burunya tebal dan tidak mens jangan-jangan dia polycystic ovarium syndrome dia kenapa jadi polycystic karena dia ada ovariumnya banyak folikelnya folikelnya banyak yang membesar dia membentuk seperti gambaran roda pedati jadi kalau USG dia gambaran roda pedati nah diagnosisnya kita bisa dengan klinis dan penunjangnya kita cek hormon hipertestosterone karena dia ada peningkatan hormon testosteron kalau pada cewek membesar gula darah juga boleh karena dia ada hiperinsulin dia ada DM BISG dapat muncul gambaran folikel ovarium yang atrofi atau kecil atau gambaran roda pedati paling sering dia gambaran roda pedati atrofi ini jarang dapat kita ya paling sering roda pedati ketelasananya apa ketelasananya diet metformin sama kontrasepsi oral jadi kita karena dia hormonnya tidak stabil dia ada hipertestosteronemia kita berikan hormon hormon esterogen dengan kontrasepsi oral ada yang tanya kan BCOS kita masuk ke endometriosis tadi ya dia munculnya endometrium di tempat lain dia bisa muncul di ovari dia bisa muncul di usus dia bisa muncul di rongga pelvis dia bisa muncul di dada bisa muncul di torak bisa muncul di otak terserah di mana muncul dia ada karena adalah kekenan hormonal karena di kekenan hormonal kita lakukan terapi hormonal dengan genera agonis atau dengan progesteron atau dengan aromatase inhibitor dia ada minoragia dan 30% disminori dan dia subfertil dia bisa hamil tapi dengan catatan endometriumnya tidak mengganggu seperti itu kalau endometriumnya ada di pelvis itu sangat nyeri sekali dia bisa mengganggu jadi dia mau tidak harus konsumsi obat rutin sehingga dia susah berikutnya tahap menopos kalau perimenopos itu antara 45 sampai 50 itu perimenopos menopos biasanya di usia 50-an berikutnya dia jadi postmenopos ada yang ingin tanyakan sampai sini kalau tidak ada kita ke vaginitis vaginitis ini kita review singkat cepat saja karena kemarin sudah dijelasin di bagian kulit pertama BV berarti vaginosis dia ada clue cell ada clue cell dan positif atau baunya bau amis kalau kadidiasis dia ada ketemu fungalnya dia warnanya seperti keju putih seperti keju atau putih seperti susu kalau trichomoniasis dia ada ketemu si motil trichomonasnya sama ada strawberry cervix ini ini kata kuncinya saja nah ini opat-opatnya kotrikomoniasis metrodidazol 2 gram per oral dosis tunggal vaginosis baterialis metrodidazol 2 gram per oral dosis tunggal kalau candidiasis vaginitis kita bisa berikan kelotrimasol 200 mg intravagina 3 hari atau yang 500 mg tapi intravagina dosis tunggal kalau dia gak mau intravagina kita bisa lewat per oral dengan flukonasol 150 atau itraconasol 200 alternatifnya ini teman-teman kalau trichomoniasis metrodidazol selama 7 hari 2 x 500 kalau BV selama 7 hari 2 x 500 atau bisa pakai clindamesin kalau candidiasis alternatifnya adalah intravagina selama 7 hari kalau yang ulkus ada sifilis kankoroid herpes sama LGV kalau sifilis dia ulkus durum ulkus bersih kalau kankoroid dia ulkus mole kalau herpes dia ada vesikel berkelompok herpetiform LGV dia ada pemengkakan ini namanya lymphograniloma dia pemengkakan kelenjar ketah bening di inguina oke berikutnya next obat-obatnya kalau dia sifilis paling pertama pilihnya adalah bensetin penicillin 2,4 juta unit kalau kankoroid ingat C ciprofloxacin eritromisin asitromisin kalau dia gak mau lewat peroral kita bisa lewat intramuskular suntikan yaitu dengan septriaxon herpes kita berikan asiklovir yang 5 hari kalau dia rekuren oleh 7 hari dia yang primer yang pertama kali kena LGV kita berikan doksi ini gambaran school office oke berikutnya uretritis dia gonore atau non gonore kalau gonore dia lebih cepat inkubasi periodnya dari dia berhubungan paling hanya sekitar 1 minggu kalau non gonore dia lama 2-3 minggu ini obat-obatnya saya fixin 400mg kalau dia gonore kalau non gonore asitromisin 1 gram atau doksi ciclin 2x1 selama 7 hari oke nah ini yang ingin dibahas sebenarnya yaitu PID pelvic inflammatory disease semua penyakit tadi yang di genitalia itu dia bisa naik ke atas dan dia bisa nyebar ke pelvis dia bisa dia bisa ke salpingitis awalnya salpingitis dulu dia bisa ke salpingitis kalau dia salpingitis gak ditatalasana dia bisa ke PID pelvic inflammatory disease oke nah apa saja tanda-tandanya teman-tanya pertama nyeri goyang porsio dipasti karena dia tanda inflamasi di pelvic terus nyeri tekan fundus bisa juga nyeri tekan agnesa juga bisa temperaturnya pasti demam ya karena dia inflamasi kalau sudah kayak gini teman-teman bisa IM semuanya jangan pakai peroral si peroral bisa tapi pertimbangan IM karena dia infeksinya sudah meluas seperti ini ada yang ingin tanyakan saya disini PID oke berikutnya torsio ovari teman-teman ya torsio ovari dia ovariumnya terpuntir teman-teman ya dia bisa terpuntir sendiri di ligamennya dia bisa terpuntir di tubanya jadi tubanya nekrosi juga atau dia ada fibroid atau ada massa yang terpuntir dia juga bisa ya klinisnya dia nyeri perut kanan bawah tiba-tiba ya karena dia terpuntir dia sifatnya trauma akut tiba-tiba kalau MPID tadi dia gak tiba-tiba ya dia bertahap karena dia infeksi penunjangnya apa? penunjangnya kita menurutkan USG ya yang paling sering keluar adalah kista-kistaan ya kista Bartolin Bartolin itu dia ada di arah jam berapa? jam 7 sama jam 5 ya di arah jam 5 sama di arah jam 7 jadi kalau ada pembengkakan di arah jam 7 jam 5 jangan-jangan dia kista Bartolin kita lakukan insisi drenasels atau marsupialisasi kalau dia sudah ada fluktuatif berarti dia abses Bartolin ya tapi kalau fluktuatifnya gak ada berarti masih kista berikutnya kista Gartner kista Gartner ini dia benjolan di dinding vagina karena dia di benjolan di dinding vagina dia ada pembengkalan keluar dari luara vaginanya seperti itu ini bisa disalahartikan dengan rektokel atau yang penurunan dari organ panggul ini memang dd-nya penurunan organ panggul karena dia bisa jadi kista Gartner jadi dia ada kista di dinding vagina sakit basarnya dia keluar oke berikutnya seraggan tersebut berikutnya kista Naboti kista Naboti dia titik-titik dia titik-titik seperti nasi di cervix seperti itu lalu parahnya ini parahnya dia karsinoma cervix dia sudah ada infeksi HPV tipe 16 sama 18 nah faktor resikonya apa biasanya wanita yang aktif secara seksual karena dia tertularnya dari cowok itulah kenapa pada remaja wanita yang belum menikah itu kita vaksin HPV oke nah ini yang teman-teman perlu apalin adalah stage zoomnya kalau stage 0 dia karsinoma NC2 kalau stage 1 dia terbatas di cervix kalau stage 2 dia keluar cervix tapi tidak mengempat dia sampai ke dinding cervix ke dinding cervix kalau 2A dia seperti ke atas vagina jadi ini cervix dia kena seperti ke atas ini 2A kalau 2B dia parametrim terkena namun tidak sampai ke dinding cervix kalau stage 3 dia sudah sampai ke sepertiga bawah vagina jadi dia sudah meluas ke bawah kalau 3A dia tidak sampai ke dinding pelvic tapi kalau 3B dia sudah sampai ke dinding pelvic atau sudah ada hidronefrosis jadi dia sudah menyumbat saluran kemih seperti itu kalau stage 4 dia sudah ada metastasis kalau 4A dia metastasisnya ke sekitar pelvic 4B dia ke organ jauh screeningnya kita dengan IVA dengan IVA infeksi visoacetat kita ketemu acetowide kalau dia tanpa gejala kita bisa pakai IVA tapi kalau dia ada gejala pedarahan keputihan seperti itu kita bisa lakukan pap smear total sananya kita cegah sebelum terkena kita vaksinasi HPV dan tidak kita bedah atau kemoterapi atau radioterapi biasanya kalau IVA positif kita langsung melakukan krio di tempat jadi see and treat ada yang ingin tanyakan saya aservik kalau tidak ada kita masuk ke prolapsuteri prolapsuteri dia turun uterinya patologan panggulnya dia turun tidak cuma uteri saja kita pembagian pakai ini saja potokan kita bukan muara vagina potokan kita adalah himen jadi sisa-sisa himen kalau dia 1 cm di atas 1 cm di bawah himen dia masih grade 2 tapi kalau lebih dari 1 cm di atas berarti masih grade 1 atau lebih dari 1 cm di bawah himen berarti grade 3 tapi kalau dia sudah keluar semua berarti sudah grade 4 nah telasanannya apa kalau dia grade 1 grade 2 kita masih bisa pemasangan pesarium jadi dipasang cincin biar menahan uterusnya kalau grade 3 grade 4 kita operatif mau gak mau ada yang ingin tanyakan sampai sini berikutnya kista ovari kista ovari ini ovariumnya membesar membentuk kista tapi bedakan dengan polikistik kalau polikistik kistanya banyak kalau kista ovari kistanya 1 tapi besar seperti itu fisiologis biasanya ada kista tapi ukurannya di bawah 4 cm dan dalam 3 bulan dia akan hilang kalau patologis dia akan membesar dengan cepat bahkan dia bisa jadi kanker ovarium diagnosisnya dari USG dia tanpa kistik yang sangat bulat besar pemisahannya tumornya apa tumor markernya CA1125 jadi CA1125 dia bisa meningkat awal-awal dia hanya gangguan hit seperti itu tapi kalau sudah lanjut dia bisa jadi asistens ada yang ingin tanya sampai sini ini berikutnya kelainan pada payudara ya kalau payudara dia ada inverted nipple cracket nipple yaitu inverted nipple ini dia mendelep dia tenggelam putingnya kalau grade 1 dia putingnya masih datar dan bisa keluar sendiri atau dibentuk dengan jari kalau grade 2 dia bisa keluar tapi masuk lagi kalau dilepas kalau grade 3 dia sulit dikeluarkannya gak bisa keluar lagi kita bisa pakai pumping saja kalau grade nipple dia luka nipplenya dia nyeri pada puting dan biasanya dia nyeri saat menyusui terapinya apa terapinya kita bisa oleskan kolostrum pada putingnya atau istilah 24 jam atau kita bisa oleskan lanolin atau vitamin E anti nyerinya kita bisa berikan para setamol berikutnya ke bendungan asi bendungan asi ini dia asinya gak mau dikeluarkan seperti itu ya karena biasanya bayinya meninggal seperti itu kalau kayak gini kita mau gak mau pumping tapi dia gak ada inflamasi kalau mastitis dia ada inflamasi jadi dia ada kemerahan seperti itu kalau abses payudara dia ada abses dia fluktuatif oke oke nah total kalau dia mastitis kita bedres uturasi sama kasih antibiotik ya bisa kasih koloksasilin atau elektromisin ya paracetamol boleh dikasih ya dan kompres dingin oke menyusunya tetap lanjut ya kalau abses kita rucu rucunya kemana ke SPB ya ke dokter bedah payudara itu rananya dokter bedah ya bukan dokter opzin kalau dia bendungan payudara kita kosongkannya pakai pump anti nyeri bisa kasih pakai setamol oke ada yang ingin tanyakan kalau gak ada kita masuk ke infertility apa itu infertilitas dia adalah kondisi sepasang suami istri belum mengalami kehamilan selama setahun dengan hubungan seksual 2-3 kali seminggu tanpa kontrasepsi dia terbagi jadi dua macam pertama infertilitas primer berarti dari awal dia gak pernah hamil atau dia pernah hamil terus dia gak pernah punya anak yang itu dia adalah sekunder biasanya ceweknya mengalami amenorrhea primer amenorrhea primer pada usia 16 tahun dia belum ada tanda seks sekunder atau 14 tahun tanpa ada tanda seks sekunder kalau amenorrhea sekunder dia pernah hide tapi dia gak hide lagi dalam 3 bulan terakhir berturut-turut teman-teman ya atau sebelum masuk lebih dalam kita akan mengenal dulu tentang anatoembiologi pertama kita harus kenal dulu Wolffian Duck sama Mularian Duck kalau Wolffian Duck pada laki-laki dia akan membentuk fast difference tapi pada perempuan dia akan membentuk 2-3 luar vagina kalau Mularian Duck dia membentuk 1-3 dalam vagina karena dia 2 saluran yang terpisah dia bisa gak sempurna berbentuknya gak sempurna ini disebut agenesis Mularian ini bisa diberikan infertility teman-teman ya pertama apa tandanya biasanya dia amenorrhea seperti itu dia ada banyak bentuknya pertama ada hipoplasia atau agenesis dia ada gak terbentuk vagina gak terbentuk cervix atau gak terbentuk uterus seperti itu ya atau gak terbentuk tuba lalu ada unicornu unicornu ini dia cuma 1 yang terbentuk uterusnya cuma 1 sebelah kanan atau sebelah kiri dia ada tipenya ada yang communicating ada yang non-communicating atau ada no cavity jadi dia cuma 1 bener-bener terbentuk sisanya ini hanya segompok daging atau no horn jadi dia bener-bener cuma murni cuma 1 sebelah aja yang terbentuk lalu ada di Delphi nah di Delphi ini dia ada 2 uterusnya dia dipisahkan bener-bener terpisah sampai 2 cervix seperti itu kalau bicornu dia 1 uterus tapi dia terpisahkan oleh septa tapi septanya beda dia bukan masuk ke septa kalau bicornu dia fundusnya kayak tenggelam seperti itu ya kalau septa septa dia bener-bener ada 1 membran yang memisahkan dia bisa komplit bisa parsial kalau bicornu dia bukan membran dia fundusnya tenggelam seperti itu berikutnya ada arquata arquata dia fundusnya masuk ke dalam seperti ini jadi dia fundusnya tumbuh ke dalam dia bentuknya kayak segitiga seperti ini berikutnya ada yang drug-related drug-related biasanya karena apa? karena dia ada inflamasi minum konsumsi obat KB atau karena pemakaian AKDR oke ada yang ingin tanyakan sampai sini oke berikutnya analisis sperma jadi kalau ada invertility cewek cowok yang di cek kalau dari sperma dia ada normal spermi apa enggak normal spermi itu dia jumlahnya normal ya di bawah 20 di atas 20 juta motoritas di atas 50 bentuk normal di atas 15 kapan dikatakan oligospermi oligospermi kalau jumlah spermanya di bawah 20 juta kalau astenospermi dia motoritas spermanya di bawah 25% atau gerak lambat tidak lurus di bawah 50% ya kalau teratospermia dia morfologi spermanya di bawah 50% ya jadi morfologinya sperma yang normal itu di bawah 50% rata-rata morfologinya enggak normal kalau asospermi dia 0 sperma ya tapi masih ada semen jadi masih ada sekresi dari prostatnya seperti itu kalau aspermia dia benar-benar 0 sperma 0 semen dia enggak ada sama sekali apapun yang keluar Anda ingin tanyakan sampai sini berikutnya kita masuk ke KB maksudnya terakhir KB ini ada hormonal sama AKDR intinya apa sih kalau hormonal kalau disoal intinya soal itu nanya dia ini masuk hormonal atau AKDR kalau dia hormonal dia tidak boleh tidak boleh ada riwayat keganasan hipertensi jerawat nyeri kepala sorry penjerawat dan dia efek sampingnya adalah bikin jerawat atau melasma jadi kalau ada keganasan ada hipertensi ada nyeri kepala kamu enggak boleh kasih hormonal kalau AKDR dia tidak boleh tidak boleh tidak ada riwayat infeksi kalau ada riwayat infeksi kamu kasih AKDR dia jadi tempat infeksi jadi tempat bertumbuhnya bakteri nah ini teman-teman kalau dunia kerja teman-teman dengar aja WHO atau roda KB seperti itu ini ada di aplikasi cara bacanya saya ajarkan jadi ada angka-angka angka-angka ini dia menunjukkan apa kalau 1 sama 2 dia boleh digunakan kalau 3 sama 4 dia tidak boleh digunakan nah dia urut pertama adalah kontrasepsi hormonal pil kombinasi pil progestin injeksi progestin implant berikutnya AKDR AKDR yang hormonal lalu AKDR yang koper tumbektomi vasectomy nah kamu muter rodanya ikutin keluhan ibunya apa ibunya ada sepsis apa enggak ada pospartum atau menyusui apa enggak ada sakit kepala apa enggak nanti kamu puter nanti angkanya akan berubah tergantung dia penyakitnya apa seperti itu nanti kamu tinggal lihat aja dia bisanya pakai apa oh ya satu lagi kalau dia mau menyusui teman-teman ya kalau dia mau menyusui dia cuma boleh pakai progestin atau pakai koper ya cuma ini yang boleh menyusui dia enggak boleh pakai yang estrogen berikutnya kontab ya kontab ini biasanya kecolongan kecolongan atau dia dia bukan untuk rekreasi sediaan kontab ya pertama bisa pakai AKDR ya AKDR tapi ada waktunya nih 5 hari pasca senggama ya lebih dari itu sudah kemungkinan hamil berikutnya bisa pakai pil kombinasi dosis tinggi yaitu menggunakan 0,5 mg ethyl estradiol plus 0,25 levocestrel 2x 2 tablet dalam waktu 3 hari pasca senggama berikutnya pil kombinasi dosis rendah dosis rendah kita pakai 4 tablet ya isinya sama batas waktunya ada 3 hari pasca senggama dan dosis keduanya 12 jam kemudian atau pakai pil progestin itu dengan 1 tablet batas waktunya 3 hari pasca senggama jadi kalau sudah lebih dari 3 hari kita mau enggak omong pakai AKDR ya berikutnya ini pemilihan berdasarkan fase-fasenya ya kalau dia fase menunda kehamilan pilihan pertamanya adalah pil kalau menjadangkan kehamilan anak pulang dari 2 adalah AKDR tapi kalau mau hamil lagi pil pertama adalah steril ya oke udah selesai materinya ada yang ingin tanyakan atau ada yang ingin diulang nggak ada yang ingin tanyakan nanti boleh tanya di pertemuan berikutnya atau di grup ya untuk materi infeksi saya sudah remind ke adminnya teman-teman ya nanti tunggu adminnya upload saja ya tapi sudah saya remind kalau nggak ada ya terima kasih saya tutup terima kasih terima kasih sudah ikut pembacaan malam-malam hari ini soal blog medianya lancar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati